Di sana ada tukang bubur ayam dan dia adalah salah satu teman dari kawan dapur yang kebetulan berjualan di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan Kali ini kawan dapur akan samperin dia dan akan bertanya-tanya seputaran jualannya dia yang katanya rame kawan-kawan Oke langsung saja kita ke sana Jadi dia jualannya pas di depan SPPU Pertamina Pondok Pinang kawan-kawan Ini adalah jalan raya Pondok Pinang Halo bro, sebelumnya bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, Ya Allah kustik Alhamdulillah, baik ya? Baik banget Gimana tadi jualannya? Sampai banget, Jaki Buka dari jam berapa? Dari jam setengah lima Jam setengah lima? Iya dari subuh itu, orang-orang belum bangun saya udah bangun sendiri tuh Oh, bukanya tiap hari? Tiap hari, khusus buat pelanggan online, siap antar Oh jadi buka buat online juga ya? Iya dong, ini grepnya ini Ini grepnya tuh Ini dia buka buat online juga Nah ini udah habis berapa liter sampean bro? Ya kira-kira sekitar 6-7 lah, kalau dari biasa Kalau dari biasa 6-7 liter Nah kalau hari Sabtu minggu atau weekend sampai berapa habisnya? Ya sampe 9-8 9-8? Iya Lumayan juga ya? Iya alhamdulillah Ini auto kaya dong Iya dong Jadi seporsi Lu jual berapa bro? Ya nggak usah malam 10 aja yang penting lah ancel ya Seporsi 10 liter Satenya berapa? Satenya 2 ribuan Satu 2 ribu Sama semuanya dong? Iya 5 ribu tiga biar cepet habis dah Oh iya nih Terus Gimana ceritanya nih? Bisa jualan disini Awal awalnya gimana? Awal awalnya ikut abangnya Setelah gitu Nyari-nyari lokasi untuk Bisa berjualan sendiri Agar menjadi bos Seperti kawan dapur Kayaknya udah sukses gini Kawan dapur Banyak yang nge-like Subscribe Jangan lupa Like, subscribe Alhamdulillah Oke oke Terus kalau disini Sewa apa nggak nih? Kan dibina dandar kaya gini doang nih Ya namanya di Jakarta Apa sih yang gratis? Berarti tetap aja di tempat kaya gini ya Iya Oh iya bro Gua jadi penasaran nih Bubur lu sama bubur gua Nakan mana nih Oh iya cobain Kalau nggak percaya nih Emang bubur lu enak juga Enak banget Enak banget Sampai kelihatan kerak-keraknya tuh Tinggal Khusus kawan dapur Ke bagian keraknya Gak kandas Yaudah aku bikinin Gua cobain dah Ayo Ya porsi kuli Porsi kuli boleh Porsi Ya kawan dapur Makanya banyak banget Ya emang makanya banyak Bukurnya kental juga ya Iya Kayak biji Berapa centong loh seporsi Ya kalau khusus Kalau buat tulangnya Biasanya Tiga sontong Soalnya Ininya porsi kuli Kalau kawan dapur Semuanya ini tinggal kerak-keraknya tuh Puset Banyak banget harusnya Lu segini nih Betulnya Iya Coba lu bikinin Kayak apa Jadinya Gua mau lihat Ini kawan dapur pasti kurang Soalnya enaknya Enggak kadungan Enggak ketulungan Oh pertama apa loh Tahap-tahapnya Kecap aja dulu dah Kecapnya juga Mohon nih Apa kecap 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 apaan tuh Kecap bango Tiba melango Bango apa Bango bango Tiba melango Habis kecap apaan Habis kecap Kecap dulu terus Kecap 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 Kebalikannya Ya Bisa disebut Masing-masing lah Kalau banyak-banyak Gaya gini Kurungnya Keri dalam kurung terakhir Terus Cakwe Soitri Soitri Ayam Ayamnya Yolong bener aja Kebanyakan itu Gak apa Khusus kawan dapur Puset Ayamnya banyak banget Coy Masya Allah Oh Alhamdulillah Ayam 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 Ini mah bukan kursi Kuli lagi Kursi Kulek Super kuli Super paddler Gofut Cerdikiawan Oh itu lu ngasih apaan lu tadi Ya intinya bukan racun tikus lah Oh lada ya Sempa ngasih lagi ladanya Oh iya iya Masih lada atasnya Ini bukur ayamnya Ini bukur ayamnya Mas apa namanya Mas Amin Amin Kursi berapa ini Kalau ini Khusus kawan dapur gratis Tapi kalau buat pelanggan Bukur ayam Kita kasih Rp10.000 Tapi ayamnya Jangan banyak banget Kayak gini Oh ini Karena buat kawan dapur Ayamnya dibanyakin Terus gratis Oh makasih ya Dapat ayamnya ini ya Iya Berarti kalau Buat yang pembeli Ayamnya gak segini Biasa aja Sedang Tapi masih banyak gak Atau sedikit Banyak nih Ayamnya masih banyak Enggak Lu kalau ngasih buat pelanggan Sedikit apa banyak ayamnya Ya setengahnya itulah Setengahnya masih banyak lah Kalau setengahnya ini Lumayan lah Jadi biar pelanggan juga puas Iya Tapi sekarang Kalau dapur mau Cobain bubur ayamnya nih Ini ayamnya udah Banyak banget nih Mentuk-mentuk Bukur ayam super Gue cobain dulu ya Bukur lo ya Enak apa-apa Kakak Makasih nih Cobain Nanti lebih banding lah Mbak Buah Jangan kau banding-bandingkan tau Oh jangan coba banding-bandingkan Sakit Oh yaudah Ini sambalnya mah gak ada Ada Lo lupa kasih sambal lagi Cuma di sambal disini Kalau dapur suka Banyak apa enggak Sedang aja lah Gak nampak banyak Kepedesan Oke cukup Nah ini dia nih Polisinya Bukur ayam mas Amin Mas Amin Yang punya kawasan Yang punya kawasan Jakarta Selatan Jakarta Selatan Dia jualannya di Jalan Raya Pondok Pinang Tepatnya di depan SPBU nya Nih Yang punya wilayah Oke ini Namanya nih Bukur ayam mas Amin Oke Sekarang kalau dapur mau cobain Wah ini gak ada kerupuknya nih Lupa nih Wah lu gimana sih Ketinggalan Terus teh tawar Iya iya Terima kasih nih Oke siap Dicoba Oke sekarang kita Cobain Bubur ayam Mas Amin nih Ayamnya banyak banget Kawan-kawan Oke ini Kita rasain Buburnya gimana Kayak ini Hmm Bubur ayamnya Kentel Padet ya Disini ayamnya nih Disini ayamnya nih Ini dia ngasih ayam kebanyakan nih Sebenernya nih Pusat Banyak banget Ayamnya juga gurih Terusnya ada Kacang-kacangnya nih Sama Cakwe Kasih sambal Hmm Ada geruk-geruknya Ini ada kerupuknya nih Nah dipisah dia Karena kebanyakan buburnya Oke Oke Rasanya Lumayan enak kawan-kawan Jadi kalau kalian mau kesini Kesini aja Cobain sendiri Silahkan kalian datang ke Daerah Pondok Pinang Jakarta Selatan Depatnya di Depan SPBU Pertamina Pondok Pinang Dan sekarang kawan-kawan dapur Mau menghabiskan bubur ayamnya ya Ini Semuanya Oke cukup sekian Sampai disini Terima kasih Sudah menonton video kawan-kawan dapur Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Balang Case Pinang bangat Kaya Kalau Yes Gilbert